Intro Udah, sore ini sambil nunggu matahari terbenam kita mau ngomongin yang kemarin abis terbakar motornya. Wow, terbakar api cemburu. Kayaknya sih gitu bener, soalnya abis ketemu sama maminya siapa? Loli, kok lo tau? Bahkan gue gak tau ada pertemuan itu, apa pertemuan? Ada pertemuan foto bareng gitu mereka. Oh fans sekali. Dan ada momennya. Mungkin yang gak digduk bukan, bukan Marquesnya tapi motor yang gak digduk. Iya, apalagi udah foto sama Jerumi Pauline juga kan. Kalau kata netizen tuh ya kan, bukan kata saya ya. Jadi apa yang sebetulnya kemarin terjadi? Kenapa si kebakaran itu terjadi? Ya maksudnya kalau kecelakaan ya apa namanya, common lah ya untuk terjadi dalam pertandingan MotoGP. Tapi katanya kurang kesiap-siagaan ya atau apa? Enggak jadi emang Mark Marques ini kan memang dua, dia kan mandalikan tahun ketiga kan. Iya. Dua tahun sebelumnya kan Marques selalu gagal finish tuh. Tahun pertama 2022 dia jatoh terus ke gerotak, gerotak ringan abis itu kemarin musim lalu dia juga jatoh juga di balapan. Maaf, 2022 itu pas pemanasan kalau gak salah sebelum main. Nah tahun ini sebenernya Marques bisa podium di sprint race. Ya kan sebelum balapan utama, dia podium ketiga. Tapi ya apadah ya memang Dewi Fortuna tidak memayungi Marques begitu kan. Dan kalau motornya ada masalah memang itu sebenernya masih mungkin pasti kesalahan teknis sih motornya bisa kebakar gitu. Tapi setelah itu adalah Marques sempat ini dia mencurah kandisi hatinya kalau aparnya itu tidak sesuai. Alat Pemadam Api R-nya Roshit apa? Ringan. Ringan kan ya? Aparkan juga itu ada lagunya kalau gak salah kan. Apar-apar pisang, pisang ke belum matang ya kan. Oh betul dari Kalimantan ya. Iya. Jadi ya memang ya pun pihak FIM dan pihak MGPA selaku ini Panitia MotoGP Mandalika bilang sebenernya aparnya ini sudah sesuai dengan aturan yang ada gitu kan. Karena kan memang ya kalau misalnya balapan itu ada aturannya gitu lah. Dan memang Apar yang digunakan juga berbentuk powder, bubuk dan ya yang terjadi selanjutnya adalah motornya Marques itu kan setelah dikasih Apar kan angus tuh. Terus motornya seperti tutupin kain merah gitu kan Ducati kan. Dan Marques bilang ya ini motornya bisa ya rugi bandar gitu. Maksudnya dalam artian ya pihak Grace ini selaku tim satelit Ducati juga pasti ya keluarin biaya buat beri motornya begitu loh. Jadi memang ada kecewaan di situ ya. Iya ada kecewaan di situ. Oke nah. Walaupun sebetulnya kejadian ya jatuhnya Marques ini tidak bisa terhindarkan ya? Iya sih. Walaupun sebenarnya Marques juga ya ini kan yang pas berasa fotonya kan. Iya. Tapi ya Marques sendiri sebenarnya memulai dari posisi ke-12, grade ke-12. Dia sempat mau masuk ke-6 besar tuh. Dari ke-7 naik ke-6 terus balapan sama nempel peco, nempel bezeki juga ya akhirnya apa daya. Ini yang di awal-awal nih yang kecelakaan nih. Iya. Memang sirkuit Mandalika itu karakteristiknya sangat menantang sih. Iya. Sangat menantang karena kenapa? Karena pertama dia di pinggir pantai kan. Berarti itu banyak pasir kan. Dasti lah gitu ibaratnya dan memang ya apalagi. Agak licin ya. Ya licin dan juga ini suhunya kan panas. Iya. Jadi memang pemilihan bannya tuh harus bener-bener tepat gitu kan. Mau dia direkomendasiin sih bannya medium hard. Kan bannya bisa ada yang sleek ya kan. Dan kan tergantung kompon bannya juga gitu. Karena sebetulnya juga ini sempat jadi apa ya komentar. Aku lupa siapa yang berkomentar tapi pada saat pemanasan juga ada satu rider yang bilang kalau ini tuh adalah sirkuit neraka. Karena selain challenging juga suhunya panasnya banget gitu. Panas banget. Panas banget pak. Karena emang bener pantai kan. Karena sampai ada siapa gitu yang mengecek suhu si area Mandalika juga gitu. Kalau setelah bawa telur diri. Langsung matang kan. Sama minstan. Oh iya iya sama tadi yang kayak gitu. Nice. Emang iya iya. Dia bawa telur pas dibuka udah dadar ya. Iya. Mata sapi kebetulan kan. Jadi memang sepanas itu ya kan. Memang setiap sirkuit di dunia kan ada karakteristik masing-masing kan. Dan Mandalika ini ya selain berpasir itu kan dasti kotor dalam arti kata bukan negatif ya. Maksudnya kotor memang karena ya gitu tadi pasir pantai ya kan. Suhunya panas dan juga tikungan-tikungannya yang cukup tajam sih. Tapi kan sebetulnya bukan satu-satunya sirkuit di dunia yang dekat dengan pantai kan. Iya ada beberapa juga dekat pantai. Argentina juga dekat. Betul. Jadi memang sebetulnya ini ya bukan salah lokasi gitu. Iya. Salah titik kita bikin sirkuit di dekat pantai. Tapi sebenarnya secara infrastruktur udah sesuai dengan standar internasional dong? Sesuai, sudah sangat sesuai kok MotoGP Mandalika. Tapi kalau ngomong infrastruktur sebenarnya ya bisa dibilang masalah sih. Di MotoGP Mandalika ini kan ya seperti kita tahu kan sudah rame juga di social media. Kalau orang lebih murah nonton MotoGP ke Sepang. Iya. Ke Thailand. Ke Guli Ram dibandingkan ke apa namanya ke Mandalika. Karena emang ya tiketnya mahal dan juga masih ada sih beberapa pelaku-pelaku wisata dalam hal ini. Misalnya yang punya hotel, yang punya rental mobil itu ajimumpung gitu. Jadi di harga dimahalin kayak homestay per hari normalnya 400 ribu. Ini jadi 2 juta. Oh jauh banget. Jauh banget rental mobil sehari lepas kunci 500 ribu. Ini jadi 2 juta gitu. Beneran yang ya orang berpikir dua kali gitu ya. Memang dalam hal ini ya MGPA selaku MotoGP Pertamil Association gak bisa jalan sendiri gitu. Harus ada ya Kemen Parecraft lah ya apa namanya Pem Cup setempat lah begitu. Emang emang ini bekerjanya tuh gak bisa parsial cuma mengandalkan si penyelenggara doang ya. Tapi juga memang Parecraftnya juga harus kerja disitu. Menyediakan bukan cuma tersedia tapi juga harganya harus dikendalikan ya. Nah itu harus ada ya batas bawah lah gitu. Ya boleh lah menaikin mahal cuman jangan kemahalan banget gitu. Karena memang sebetulnya juga kalau misalnya sudah bisa berhasil membawa banyak penonton ya ke Mandalika. Karena kan sebenarnya tahun ini juga dikatakan secara jumlah memang penontonnya jauh lebih banyak dibanding tahun lalu ya. Ya 80%. Tapi sebetulnya secara minat katanya masih harus di push lagi. Karena memang tiketnya juga belum sold out untuk tahun ini. Kemudian juga mungkin sebenarnya kan nonton MotoGP menurut aku cukup niche ya. Betul. Berbeda dengan cabang olahraga misalnya sepak bola. Atau badminton mungkin di Indonesia juga. Yang orang gak ngikutin pun nikmati nontonnya masih nikmati gitu. Gitu jadi mungkin adalah yang harus direvisi lagi nih. Biar yang belum tahu MotoGP atau belum berminat jadi punya minat lah untuk nonton MotoGP juga gitu. Nah jadi dari skala 1 sampai 10 berapa nih nilai JP Mandalika? Mati TV nya tuh. 1 sampai 10. Ya 8 lah. Oh bagus. Dah mulai oke lah. Dan memang ya itu balik lagi soal sirkuit yang menantang ya. Buktinya di 3 musim terakhir ini juara itu udah beda-beda gitu. Yang pertama Oliveira. Yang kedua Pecho. Terakhir yang baru Joke Martin. Kan artinya memang sirkuitnya nih sebenarnya rider suka menantang banget gitu. Menantang. Sangat-sangat menantang. Jadi ya yang sering cukup menantang juga ya kita mungkin dari pihak Indonesia sendiri gitu ya. Menantang juga untuk bisa ya menekan harga-harga itu tadi yang aku bilang. Iya. Tapi juga ya menantangnya juga kan salah satunya adalah yang dihadapi kalau misalnya olahraga outdoor ya. Apapun itu adalah dengan alamnya juga. Karena kita ingat 2023 yang menjadi ikon adalah Hujan dan Barara. Iya. Iya. Tahun ini dikasih panas banget. Jadi mungkin tahun lalu, tahun depan Salju. Jangan dong. Oh Salju bisa sih. Kalau gak salah hujannya hujan uang deh. Ya kalau gitu saya beli tiket dari sekarang. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Kita only bird ya. Bawa tiketnya dari sekarang. Dan kita bawa payungnya yang ditebalikin ya. Biar menampung juga gitu. Tapi berarti ini sebetulnya. Ya masih banyak yang memang harus dibenahi juga untuk MotoJP Mandalika. Tapi harusnya perhelatan ini bisa jadi lebih seru lagi tahun depan ya. Iya. Karena memang kan pada dasarnya kan ini ajang promosi, bukan promosi Indonesia kan. Setuju. Iya. Orang tau Mandalika, tau pantanya, orang tau Indonesia gitu pun. Para pebalap juga senang banget bisa datang ke Indonesia gitu. Betul, betul, betul. Ya. Dengan hosting fee sekitar. Kan sempat ramai itu yang hosting fee katanya belum dibayar. Tiga ratusan. Tiga ratusan puluh miliar kalau gak salah. Ya. Sebenarnya sih. Ya kalau kita dengar-dengar dari lapangan sebenarnya itu gak masalah gitu. Mungkin ya. Adalah sedikit telat-telat bayar gitu. Tapi kan memang ini kan kontraknya kalau gak salah 10 tahun. Iya. Jadi sempat 10 tahun ke depan MotoGP Mandalika masih ada. Iya. Ya bisa jadi ajang promosi Indonesia banget lah ini banget. Betul. Kapan lagi MotoGP kan kemarin yang rame kan orang lagi mancing. Yang pasti IG-nya MotoGP kan. Iya. Komentator di dalam lapangan tiba-tiba kamera kalau ada orang lagi mancing. Iya. Iya kan. Apalagi sebetulnya juga kan ini para bintang MotoGP juga harusnya tahu bahwa sebetulnya Indonesia adalah salah satu negara untuk memancing netizen dan followers baru. Iya. Karena kan kita senang tuh kalau misalnya negara kita di-shoot apalah kemarin. Benar-benar. Tahu, aduh aku juga yang ini yang isi bensin di bensin eceran gitu. Iya banyak banget. Ada yang jualan es krim. Jualan es krim juga. Abis gitu di-upload ini live in Indonesia tuh begini gitu. Tapi kita juga turut, ya kan juga mengambilkan juga ya. Emang begitulah kondisi di lapangan dan mereka juga gaining followers banyak juga. Iya banyak banget. Sebenernya paling banyak ya posikannya tentang Indonesia banyak lagnya pasti. Iya benar. Karena emang selain penduduknya banyak, Indonesia tuh suka sama yang sebenernya balapan ini termasuk oke lah buat mereka. Jadi kalau misalnya di apa namanya di manage lebih oke lagi yang nonton bisa lebih banyak itu akan lebih seru sih. Jadi mungkin pelaku-pelaku industri usaha pariwisata juga harus lebih aware lagi. Lebih baik mendatangkan lebih banyak penonton. Eh penonton. Ya penonton ya. Eh penonton. Pengunjung gitu. Supaya juga ya kalau misalnya yang datang banyak kan pendapatan lebih banyak lagi. Ekonomi yang mereka dapatkan bola sajun lebih besar lagi. Tapi eh walaupun sebetulnya harusnya ya mereka tuh yang apa para riders tuh sekalian abis dari MotoGP ya nyebrang lah tuh ke gili-gili yang sekitar Lombok gitu. Biasanya udah gitu sih kayak Espargaro mereka ke gili, eh Espargaro keluarganya ke gili-gili air. Gili air. Gila kayak gili air. Kalau terawang kan pasti rame kan. Ya mereka juga ya tapi kalau tahun ini emang padat sih ini kan dari kemarin Lombok ntar minggu depan udah ke Jepang mereka. Atau GP Jepang. Iya 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 sibuk ya padat ya. Jadi udah sumi masen jadinya. Udah bukan di Lombok lagi gitu. Tapi sebenernya villa-villa di Lombok buks-bukus banget tuh kak. Bagus. Ya sebenernya mungkin secara pantai juga gak kalah sama di Bali. Iya gak kalah apa. Cuma infrastrukturnya belum sebanyak, banana bootnya belum sebanyak di Bali lah. Ya itu dia bener. Karena kemarin aku sempet juga tuh seminggu sebelum MotoGP tuh berbalik juga dari Lombok juga. Walaupun kalau aku bukan anak pantai. Kita naik ke atas MDPL-nya. Oh oke. Kerinjani. Tapi juga sempet jalan-jalan karena nganterin temenku yang mau ke pelabuhan juga. Jadi eh kita lihat yuk dari luar aja gitu sirkuitnya. Menurut aku kayak megah banget. Walaupun ya karena hamil seminggu ya apakah kita mau loading in. Jadi kan kita gak boleh masuk ya. Cuma lihat aja tapi kayak keren, keren, keren. Jadi diharapkan sih tahun depan tuh yang mungkin belum tahu. Karena aku juga belum tahu ya pada saat real pertandingan tuh seperti apa. Pasti pengen tahu lah vibe-nya seperti apa gitu. Jadi memang PR-nya tuh bukan cuma jualan tiket nonton MotoGP-nya tapi tiket pesawatnya. Iya. Betul. Bukan tiket apa biaya hotelnya dan segala macem. Betul. Modasi segala macem. PR itu. Pemerintah siapapun menterinya ntar di eranya Pak Prabowo mudah-mudahan bisa jadi perhatian gitu ya. Iya mudah-mudahan jadi perhatian. Mudah-mudahan dilanjutkan lah terus lah. Betul. Ya udah pelecing kangkung. Hah? Pelecing, pelecing kangkung. Oh iya di situ ya. Karena ayam taliwang. Oh iya di situ juga. Begitu. Sayang banget ini perhelatannya udah megah banget. Tempatnya oke. Yang datang juga tokoh-tokoh internasional ya. Ya pembalapnya internasional otomatis karena kan MotoGP kan. Tapi. Aku tadi sempat punya pertanyaan juga. Indonesia punya perwakilan gak sih? Enggak. Kita merio aja di Moto2. Di Moto2. Oh. Oh. Kan kita tuan rumah kontraknya masih lama juga. Kenapa gak dikasih kayak oke karena hostnya. Iya. Kayak-kayak misalnya apa pertanyaan sepak bola juga kan gitu kan. Untuk tuan rumahnya ikut bermain lah gitu. Setelah buat sim susah sih disini. Jadinya. Gak lolos. Iya gak. Karena ke samsa tuh wah sim. Wah gak ini nih gak lolos. Rp. 100.000 cc, 500 cc itu susah ya? Iya wah susah gitu. Emang sim chainnya beda kan sama? Beda. Oh beda. Oh baru tahu aku. Enggak ini motor pada umumnya. Oh. Gede yang beda. Tapi simnya beda enggak? Simnya beda. Sim? C1, C2. C1, C2 ya. Saya bisa pakai truck lah. Bentar kita panggil di koto aja mau gak nih? Iya iya iya. Dan juga nanti Ibda Sahara juga akan. Iya 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 iya. 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 Di Danmogo juga bisa. Oh bisa juga. Siapa yang langsung ada Jogi Martin nih bang? Oh iya. Ngambil sim iya. Iya iya. Nggak tinggal foto doang. Iya iya iya. Tiga foto. Nggak ngambil doang. Oh iya iya. Karena kadang kita harus ujian sendiri foto sendiri ambil sendiri juga. Gitu kesana ya merepotkan diri sendiri. Oke begitulah ya. Jadi gak tau sih aku sih pengen sih ya untuk nonton peralatan MotoGP juga. Apalagi sebetulnya Lombok tuh menurutku itu udah satu lokasi. Mandalika tuh satu lokasi yang tepat banget. Karena tentunya ya bisa ya sebagai satu Bali baru lah. Dari Indonesia juga bisa sekalian ngapain gitu. Apalagi ada momentum nonton MotoGP. Abis itu ya abis selesainya kita bisa pelasiran kemana-mana kan. Iya. Terus gimana tuh kabarnya Mark Marquez. Kalau dia gugur kali ini. Mbak Sidia sebenarnya dia kalau di klasemen tuh masih perikat tiga. Tapi peluangnya emang udah ketutup. Karena kan dia udah pertengahan seri dan ya. Sekarang sisa Jorge Martin sama Francisco Bagnaia doang nih yang balapan berdua. Ya maksudnya semua tetep masih balapan. Cuma kayak antara Jorge Martin atau Pecho aja. Oh itu kalau begitu berarti dia udah otomatis gak bisa ikut race lagi? Bisa, bisa ikut Pak. Cuma maksudnya nih sampai nanti abis Valencia pasti bisa ikut. Cuma memang di klasemen ya yang punya kans untuk juara tinggal Jorge Martin sama Pecho Bagnaia. Gak akan ada nama baru mungkin setelah mundurnya Mark Marquez dari penguatan ini. Kayak kemarin yang kampiun kedua kan Pedro Acosta tuh masih muda 20 tahun kalau gak salah. Oh. Anak kecil itu berkelahi dengan motor ya kan. Iya, iya, iya. Motor gede lagi. Itu Pedro Acosta yang disebut sebagai rasing star lah. Pun nanti tahun depan memang di MotoGP kekuatannya kan berbeda kan. Mark Marquez kan dari Grace ini tim satelit. Nanti dia aneh ke tim utama. Tim pabrikan Ducati. Nah si Jorge Martin juga pramak itu satelitnya Ducati yang udah dijanjiin bakal naik. Akhirnya dia pindah ke KTM kalau gak salah. Jadi ya peta persenganya lebih ketat lagi sih. Iya, iya, iya. Dan tentunya juga masih punya peluang di race lainnya juga ya sebetulnya ya. Baiklah kalau begitu. Sebelum kita tutup gue pengen nanya juga sebenarnya. Dengan segala hiruk pikuknya, tembak-tembakan, harga dan segala macemnya. Masih worth gak sih kita buat nonton MotoGP? Masih worth sih pak sebenarnya. Masih worth ya. Karena memang kan kalau di MotoGP kan ya selain nonton balapan pastinya kan juga banyak. Ada hiburan lain lah gitu kan. Pun ya experience di lapangan gitu di circuit ya. Ya kemarin gue sempat nyoba pasti pas test 2022 sih pas test MotoGP. Itu pasti ngerasain bagaimana ngedengerin motor 1000cc tuh kuping tuh pening sih pak. Kayak aduh nih ya jadi kayak gibolet gitu jadi budet jadinya. Tapi seru ya. Tapi seru-seru liat balap dari deket gitu kan liat-liat mereka gitu ya. Dan ada ceremonialnya juga pastinya. Ada ceremonial juga segala macem worth it sih untuk MotoGP. Ya once in a while lah pokoknya. Enggak worth it itu kalau cutinya dua hari kak. Oh iya benar baru beres langsung. Pulang. Buru-buru balik. Palingnya seminggu lah ya. Seminggu lah ya sebulan sih. Sebulan. Sebulan jadi wargi lombok ya bener-bener. Wargi mandalin gue habis. Nah enggak pulang-pulang langsung bikin seteram bige. Udah jago kecing kangkung, ngasih kuyung ya kan. Iya 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 iya. Ya gak usah sebulan lah ya. Seminggu cukup lah. Seminggu cukup lah. Kalau bisa dari jauh-jauh hari bookingnya sih biar gak kena tembak harga. Pun kalau mau lebih kalau dudnya banyak sebenarnya bisa dari Bali. Kan dari Bali tinggal jeberang naik kapal doang kan. Oh iya benar-benar. Tapi dari Bali nginep juga. Keluar di juga. Oke kita buat tenda aja deh. Iya sih. Oh di Rinjani ya. Di Rinjani pas racing turun. Pas turun udah beres lah. Berapa pulang bang? Iya aduh. Abang dari mana? Bawa kantong gede banget. Dari mana bang? Di Yeng. Jauh banget. Oke. Ya sudah deh kalau begitu. Semoga MotoGP eh berarti berikutnya kita nonton di Jepang ya perluatan berikutnya. Tahun depan Indonesia ya Oktober kalau gak salah. Masih belum Oktober juga. Kita nantikan juga ada keseruan apa ya di MotoGP tahun depan. Semoga MotoGP tahun depan kita punya perwakilan ya Indonesia ya. Semoga. Kalau dapat wild card bisa. Ya bagaimana lah yang butuhkan. Who knows ya. Tobararo.